Halo kembali lagi bersama saya di channel telatuni Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai kisah seorang wanita yang meninggalkan popularitasnya demi menjadi seorang biarwati Sejak 3 tahun yang lalu hingga saat ini pengguna media sosial khususnya umat katolik dihebohkan dengan kisah iman seorang gadis katolik bernama Esmeralda Sulis Gonzales Kejadian ini bermula dari sebuah postingan foto di halaman Facebook Miss Mexico Akun tersebut membagikan kisah hidup Esmeralda Sulis Gonzales yang meninggalkan karirnya sebagai seorang ratu kecantikan untuk menjadi seorang biarwati Berikut kisahnya Pada tahun 2016 yang lalu Esmeralda Sulis Gonzales dinobatkan sebagai Miss Mexico Prestasi ini tentunya menjadikan dia sebagai sosok yang diodolakan banyak orang Bukan cuma cerdas dan berprestasi Esmeralda Sulis begitu sapaan akrabnya juga memiliki paras yang sangat cantik dan tubuh yang indah Terlihat dari foto-fotonya ia adalah gadis muda yang seolah terlahir sempurna Bisa dibilang Esmeralda adalah gadis berkarir yang sukses di usia muda Bermodalkan prestasi yang sudah diraihinya Gadis ini bisa saja menapaki tangga-tangga kesuksesan lainnya dengan mudah Namun ia menolak untuk meneruskannya Sebelum memutuskan untuk hidup selibat Esmeralda sempat mengalami pergumulan batin tentang pilihannya itu Tetapi secara berlahan Dragon itu mulai memudar Dan ia sadar bahwa Tuhan ingin memakai dirinya Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan religius Sampai kamu berada di dalamnya Sejauh ini saya bisa melihat dunia dari sudut pandang lain Tentang apa yang dunia tawarkan kepada saya Kata Esmeralda Solis Consales Mantan ratu kecantikan ini Mengaku senang dengan keberhasilan yang ia raih Sebagai model kecantikan Namun kebahagiaan itu tidak sebanding dengan dirinya yang kini telah menjadi seorang suster Saya sangat senang dengan semua yang saya miliki Tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang sekarang Tuhan tempatkan di hati saya Terang Esmeralda Bagi Esmeralda Consales Rencana Tuhan itu sempurna Dan tak ada yang bisa menebaknya Waktu Tuhan itu sempurna Selama ini Ia mengizinkan saya untuk memiliki beberapa pengalaman Seperti menjadi ratu kecantikan Dan pengalaman lain yang memungkinkan saya untuk belajar banyak hal Layaknya manusia biasa Seorang Esmeralda juga dilanda rasa bimbang dan takut dalam menjalani panggilan ini Karena seperti yang kita tahu bahwa memilih menjadi seorang biarawati itu tidaklah mudah Tantangannya lebih berat dibanding menjadi seorang abam Saya menyadari bahwa saya harus memberi ruang dalam hidup saya Untuk mengetahui apa yang Tuhan rencanakan bagi saya Dalam proses pergulatan batin saya Ada juga rasa takut dan keraguan Tetapi Kasih yang Tuhan tunjukkan setiap hari Membuat saya mengatasi perasaan putus asa itu Ujarnya Esmeralda mengatakan bahwa dia dibanggil Allah untuk melayani dia secara radikal Yaitu mengubah hidupnya untuk memikul salib Kristus Dan menjalannya dengan lebih erat Meski belum lama menjalani hidup dalam biara Esmeralda mengaku sangat bahagia dengan pilihannya itu Saya belum lama berada dalam kehidupan religius Tetapi saya benar-benar sangat bahagia Katanya Untuk memperkuat panggilannya Esmeralda mengaku bahwa Ia lebih banyak menghabiskan waktu Untuk berdoa Dan melayani sesama Saya selalu mendapat dukungan dari orang tua Saudara kandung dan para sahabat Meskipun saya dapat mengembangkan diri saya di lingkungan lain Saya merasa bahwa Jika Tuhan membutuhkan saya Maka saya dapat menghasilkan buah baik Dengan cara yang berbeda Gadis kelahiran Meksiko ini Berharap kisah panggilan ini Bisa menginspirasi kaum muda katolik Ia memberikan beberapa kata motivasi Untuk seluruh orang muda katolik Dimanapun Pekerjaan apapun yang kamu lakukan Pasti diwarnai kesulitan Tetapi jika kamu menyerahkannya Dalam tangan Tuhan Maka kamu pasti menempuhnya Dalam kehidupan beragama Setiap hari adalah awal yang baru Dan kesempatan baru Untuk menguatakan kerjaan Allah Ini membutuhkan banyak pengorbanan Tetapi percayalah Pengorbanan itu akan dibalas Dengan kebahagiaan Suster muda itu juga berpesan Kepada kaum muda Bahwa kebahagiaan yang ditawarkan dunia Memang nyata Dan sangat menarik Namun itu hanya sesaat Karena itu Ia mengajak kita Untuk memusatkan perhatian Pada sesuatu yang lebih nyata Yang dijanjikan Tuhan Kamu tidak perlu takut Jika Tuhan memanggilmu Dia akan mengurus semuanya Yang perlu kamu lakukan adalah Menerimanya dengan penuh Kedamaian Suka cita Dan Kepercayaan diri Saya percaya Ketakutan adalah Alasan besar Yang bertanggung jawab Untuk memotong Kebahagiaan sejati Yang hanya bisa ditawarkan Oleh Tuhan Ujar Esmeralda Saat ini Esmeralda Gonzales Bertugas di Cuernavaca Meksiko Kita doakan Semoga rahmat Panggilan yang sudah Diterimanya Tetap Dijalankan Dengan baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton